Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Yohan garasi repair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih seputar otak atik otomotif ini guys Oke teman-teman jadi untuk video kali ini aku mau kasih tutorial cara ngecek sweet thermo atau sweet temperatur engine ya ini daripada nanti teman-teman salah analisa atau sudah terlanjur beli sensor baru ternyata sensor lamanya enggak rusak kan alangkah baiknya kalau kita cek dulu untuk sensor lamanya Oke jadi bahannya teman-teman siapin kabel dua biji ya cukup lah yang semeteran tak apa-apa karena nanti kalau agak panjang enak kita ngeceknya Oke jadi seperti ini langkahnya teman-teman ya satu kabel tempel ke mesin teman-teman atau ke ground bisa juga ngambil ke main baterai juga boleh nah ini tak ambil dari sini aja ya oke satu kabel lagi ini sambung ke ujung kepala atau ujung soket yang ke sensor temperatur yang nempel di anu itu ke mesin sambung kesini teman-teman karena ini ngeceknya pangke sensor bekas jadi yang baru enggak tak lepas ya yang nempel di mesin jadi dipakai sensor bekas ini Oke udah disambung yang dari kabel sensor yang ini ini ujungnya ini sambung kesini teman-teman nah ke ujungnya kepala sensornya oke enggak kencang oke sudah yang dari min baterai tadi kabelnya atau dari ground mesin itu dari bodi tempel ke area trade sini teman-teman nah seperti ini teman-teman oke sudah selesai ya satu lagi teman-teman ya pastikan yang kabel dari apa kabel soket yang menuju ke sensor ini ada powernya teman-teman ya jadi kalau di tes pakai tes pen ada powernya baru kita bisa ngecek ini bagus atau enggak kalau ini aja ada powernya ya biar ini baru ya nggak bakalan bisa di cek nanti bacanya tetap nggak mau naik Oke ini sensornya tadi teman-teman ya siapin korek atau juga bisa lilin juga bisa boleh teman-teman membuat manasin sensornya ini panasin aja gini terus teman-teman kalau memang ini sensornya masih bagus nanti saat kontak di on kit yang didalam itu pasti naik teman-teman oke cukup teman-teman kita cek di kabin naik nggak temperaturnya oh tuh udah naik teman-teman ya ini sudah posisi on loh ya eh 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 naik coba ditunggu dulu sampai dingin turun nggak dia udah mulai turun teman-teman ya jadi bisa dipastikan tadi sensornya bagus jadi seperti itu teman-teman ya cara ngeceknya ya sederhana simple tinggal perlu susah-susah jadi sebelum ganti suitenya atau teman-teman belum terlanjur beli ya mending dicek dulu teman-teman nah udah turun teman-teman jadi sensornya normal oke teman-teman jadi ini sensor ini masih berfungsi dengan baik jadi buat teman-teman yang mau ganti sensor seandainya ini tadi nggak berfungsi atau gitnya nggak naik berarti sensornya ini rusak buat teman-teman yang mau ganti sensor ini atau bingung-bingung cari persamaan atau cari yang orang enggak dapat ini tak kasih tahu persamaannya teman-teman bisa pakai punya nya zebra derc zebra kemarin yang tak beli seperti ini tuh kodenya ini sama persis bentuknya seperti ini teman-teman enggak ada yang dirubah dari soketnya atau threadnya ya sama soketnya sama pokoknya plug-n-play bisa juga pakai punya nya cherry seribu kalau cherry seribu soketnya ini pipih teman-teman jadi teman-teman modip di kepala soketnya tapi untuk threadnya sama diameter sama panjang sama oke jadi seperti itu semoga bisa bermanfaat buat kita semua saya yuhan garisri permohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya istimewa